Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia mengingatkan instansi negara untuk segera melakukan pendataan tenaga non-aparatur sipil negara. Hal ini dikarenakan sesuai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, mulai 2023 sudah tidak diperkenankan untuk memperkerjakan tenaga honorer. Badan Kepegawaian Negara Pusat, Supra Nawan Yusuf, dalam kunjungan kerjanya di kantor gubernur daerah istimewa Yogyakarta pada selasa 6 September 2022 menegaskan, tahun 2023 merupakan tahun terakhir instansi negara mempekerjakan tenaga honorer. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ditegaskan bahwa semua pejabat peminat kepegawaian dilarang mengangkat pegawai di luar pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan sebutan apapun. Namun bagi instansi negara, pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 ini sudah ada tenaga honorer, maka diberi waktu hingga 5 tahun, yang artinya di tahun 2023 merupakan tahun terakhir mempekerjakan tenaga honorer. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 ini, semua instansi negara baik di daerah maupun di pusat diminta mendata tenaga yang bukan aparatur sipil negara. Dari pendataan ini, tentunya akan dilakukan mekanisme penyeleksian untuk diikutkan dalam tes menjadi aparatur sipil negara maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita sudah ngasih waktu 5 tahun kepada PPK atau instansi untuk menyelesaikan pegawai yang di luar PNS dan P3K tadi. Kita pemerintah pusat mengingatkan kepada semua instansi, tahun depan 2023 itu akan berakhir, tolong segera diselesaikan. Nah harapan kami nanti aja ruang, dia bisa menjadi ASN ya, karena memilih syarat dari awal untuk pola rekrutmennya, tidak sekedar merekrut orang gitu. Ini diberi waktu sampai dengan bulan akhir Oktober. Jadi kita ini teman-teman di semua OPD juga sudah mengisi data itu, kemudian nanti melalui PKD kita kirimkan ke MENPAN. Jika nantinya tenaga di luar pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja masih dibutuhkan oleh instansi, maka diperbolehkan mengangkat pegawai melalui mekanisme outsourcing. Namun sesuai peraturan Menteri Keuangan, hanya ada 4 jabatan yang bisa diangkat melalui mekanisme outsourcing, yakni sopir, satpam, pramubakti, dan petugas kebersihan. Terima kasih telah menonton!